Sementara itu, pemirsa tudingan pihak Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat bahwa aplikasi peduli lindungi melanggar hak asasi manusia di tepis pemerintah. Aplikasi peduli lindungi justru berguna untuk melindungi masyarakat Indonesia. Baru-baru ini Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyeroti laporan praktik hak asasi manusia di Indonesia tahun 2021. Dalam laporan tersebut, aplikasi peduli lindungi dianggap melanggar HAM karena berpotensi menyimpan dan menggunakan data masyarakat oleh pemerintah. Laporan itu pun sontak memancing reaksi di tanah air. Tanggap tudingan itu, pemerintah tegaskan aplikasi peduli lindungi dibuat justru untuk mencegah meluasnya penularan COVID-19. Pemerintah Indonesia membuat aplikasi peduli lindungi itu adalah justru untuk menangani COVID-19 dengan sebaik-baiknya. Sementara itu terkait potensi pengumpulan dan penyimpanan hingga penggunaan informasi dalam aplikasi peduli lindungi, Kementerian Kesehatan telah melakukan enkripsi agar tidak disalahgunakan. Informasi yang digunakan hanya sebatas mendeteksi mobilitas orang terjangkit COVID-19 dan pencatatan status vaksinasi saja. Kita sudah tentunya bekerjasama dengan Kementerian Kominfo dan juga bersama Badan Cyber dan Sandi Negara menerapkan sistem pengamanan yang berlapis, yaitu pengamanan pada aplikasinya, pengamanan pada infrastrukturnya, yang termasuk bahwa pusat data nasional itu ditempatkan sebagai data daripada peduli lindungi ini. Data Kementerian Kesehatan sepanjang tahun 2020 hingga 2021, aplikasi peduli lindungi sudah mencegah 3,7 juta orang yang belum memiliki vaksinasi lengkap untuk beraktivitas di ruang publik dan mendeteksi 600 ribu orang dengan status positif COVID-19 yang beraktivitas di tempat umum. Klien Joshua melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!